Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, puluhan anggota kooperasi tenaga kerja bongkar muat Banjarmasin datangi kantor Pelindo 3 Banjarmasin Rabu Siang. Mereka menolak pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 terkait pembinaan dan penataan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dinilai merugikan para buruh. Rencana pencabutan surat kerja bersama 2 Dirjen dan Deputi 2011 yang akan diganti dengan peraturan Presiden tentang pengelolaan TKBM di pelabuhan mendapat penolakan oleh tenaga kerja bongkar muat pelabuhan di seluruh Indonesia. Di Banjarmasin puluhan perwakilan anggota TKBM datangi kantor Pelindo 3 Jalan Barito Hilir Banjarmasin Barat Rabu Siang guna menyampaikan penolakan pencabutan SKB tersebut. Para buruh mengatakan apabila SKB tersebut dicabut, maka akan berdampak terhadap 700 lebih pekerja di pelabuhan yang akan menganggur. Rencana pemerintah tersebut dianggap membinasakan mata pencahirian mereka. Kalau kita dicabut masalah setelnya SKB ini, mungkin jutaan orang yang menjadi pengangguran di Indonesia ini. Belum lagi anak istri dia di rumah, gak bisa makan kan, karena gak ada. Kita juga bisa lagi masuk dalam pelabuhan. Dan mudah-mudahan harapan kami kepada pemerintah, janganlah kita sudah baik ini diobok-obok lagi. Di Kalimantan Selatan ada sekitar 2.500 orang yang bekerja di bongkar muat pelabuhan. Ribuan nasib para buruh itu tergantung dari SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi 2011 tersebut. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.